Hai, oke baik, siapkan 3 dokumen ini sebelum teman jalan membuat paspor. Pertama adalah KTP, dan yang kedua adalah kartu keluarga. Nah, yang ketiga ini antara atel lahir, ijazah terakhir, atau surat nikah. Nah, khusus buat teman jalan yang mau melaksanakan umroh, siapkan juga dokumen surat rekomendasi. Nah, untuk mendapatkan surat rekomendasi ini, silakan teman jalan daftar ke travel yang memang teman jalan percayai untuk memerangkat ke teman jalan ataupun keluarga teman jalan semua. Nah, surat rekomendasi ini biasanya diberikan oleh travel kalau misalnya kita sudah dipastikan berangkat di jadwalnya yang sudah ditutupkan oleh kita sendiri dan saat mendaftar tentunya. Nah, siapkan dokumen-dokumen tersebut dari sekarang sebelum teman jalan mendaftarkan diri untuk melaksanakan umroh atau misalnya city tour ke negara-negara yang memang pengen teman jalan keujungi, nggak jarang juga banyak teman jalan yang mendapatkan panggilan danakan untuk melaksanakan umroh. Mau itu reward, mau itu hadiah dari tetangga, dari saudara, atau mungkin dari keluarga gitu ya untuk melaksanakan umroh. Nggak jarang saya menemukan itu ketika memang sudah disiapkan dokumen paspor dari jauh-jauh hari. Kadang memang paspor ini menjadi dokumen yang paling urgent dan yang paling harus disiapkan sejak awal ya. Seperti kartu identitas biasa. Jadi, saya sarankan silakan teman jalan, mumpung masih ada waktu buat paspor dan berdoa saat membuat paspor. Ya Allah, mudah-mudahan paspor ini bisa bawa saja ke Haramain, ke Masjidil Haram dan Masjid Nabab. Terima kasih. Silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan follow akun saya untuk mendapatkan informasi update mengenai haji, umroh, dan wisata muslim. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.